Bagi warga muslim di pegunungan Magelang seperti di lering gunung Andong, beduk merupakan bagian dari masjid untuk memberi pertanda masuknya waktu sholat. Nah, setiap tahun warga desa Senden kecamatan Gerabak Magelang memperbaiki dan memperbaharui kembali beduk tua yang sudah ada di masjid sejak tahun 1950-an ini. Tradisi pun terus berlanjut. Beduk yang menjadi bagian tak terpisahkan dari masjid Senden ini pun dibawa pulang dari tempat perbaikan. Ratusan warga Senden pun datang menyebut beduk. Dengan diiringi doa, maka beduk pun diarap. Diringan musik rebana dan drum band, remaja desa Senden pun ikut memeriahkan arak-arakan beduk ini. Mereka berjalan mengelilingi jalan desa dan jalan-jalan di kecamatan Gerabak menuju desa Senden. Konvoi ratusan sepeda motor ikut mengawal di belakang membuat suasana bertambah semarang. Meski tak begitu besar, beduk masjid Senden ini punya makna begitu dalam bagi warga Senden. Sebab beduk ini merupakan beduk yang sudah ada di masjid sejak masjid Senden ini berdiri pada tahun 1950-an. Dan sepanjang perjalanan sejarah masjid, maka beduk ini pun menjadi penanda masuknya waktu sholat. Memang tradisi ya ada, ya saya kampung untuk gerabak sekitarnya itu ya memang tradisi gitu. Ya tradisi itu ada, misalkan ada beduk yang rusak atau di apa ya, diperbaiki ya. Selesai diarak, beduk pun dibawa masuk kembali ke teras dalam masjid. Sebagai tanda sukacita, sesepuh masjid memimpin warga muslim membunyikan kembali beduk dan kentongan sebagai pertanda kembalinya beduk ke dalam masjid mereka. Demikian laporan Teguh Jopo Sutrisno dari Magelang, Jawa Tengah.